Terima kasih Tuhan, kasihmu akan selalu kami ingat, karena kasihimulah yang memerdekakan kami, menyelamatkan kami, kami ada hari ini sebagaimana kami ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kau baik, kau besar, kasih setiapmu tak berkesudahan, selalu pagi rahmatmu, mari kita kasih sekali lagi tempuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, sumber kasih karunia dalam kehidupan kita, haleluya, berbicara lah bagi kami melalui firmanmu, setiap kami mau mendengarkannya dengan penuh sukacita, dan biarlah itu bertumbuh dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mari umat percaya berkata, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, hari ini kami ingin membagikan topik khutbah kami memang khusus tentang keluarga, tapi saya perhatikan disini ada banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang juga sudah senior, Bapak-Bapak Ibu bahkan sudah punya cucu, saya berharap ini tetap relevan buat Anda, sementara nanti Anda mendampingi anak-anak Anda juga untuk dalam parenting, dalam membangun keluarga mereka, bagi yang masih single, yang masih jomblo, yang masih single, ini juga penting untuk belajar dulu. Hari ini kita beri judul, kami kasih judul Gen S, Gen S itu adalah singkatan dari generasi Saleh. Nanti kita akan lihat sama-sama apa arti dari generasi Saleh, kita punya kerinduan untuk membangun generasi yang Saleh. Tentu kita harus tahu Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa hari-hari ini nama generasi itu dilebeli dengan begitu banyak macam. Ada generasi X, generasi apa lagi? Generasi milenial, terus generasi Z, ada juga generasi Y. Sebenarnya tahu kenapa kalau dikasih nama generasi Y? Tahu kenapa? Karena katanya generasi Y itu sukanya kalau lihat orang-orang itu sukanya ngejek, atau suka, gampang merasa, gak suka, makanya dikasih nama generasi Y. Ada juga yang kasih namanya generasi yang, strawberry yang katanya kurang kuat, jadi rapuh, kurang kuat mental. Jadi yang senior katakan pada anak-anak sekarang, oh generasi strawberry. Ada juga yang disebut generasi yang layer itu ya, sandwich, generasi sandwich. Katanya hidupnya itu ditekan dari atas, juga dapat tekanan dari bawah, itu generasi sandwich. Gak cocok untuk orang Indonesia, orang Indonesia cocoknya generasi apa? Generasi keprek. Generasi keprek, jadi dikeprek gitu dari atas. Tapi apapun label, apapun nama bagi generasi ini, kami memilih, saya dan istri memilih untuk mengikuti apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa sebenarnya hanya ada dua jenis generasi yang kita perlu lihat bersama-sama. Yang pertama adalah generasi yang salah atau yang disebut setia kepada Tuhan. Dan yang kedua tentu saja generasi yang tidak salah. Generasi yang jahat di mata Tuhan. Mari pagi hari ini, kami bersama ingin mengajak Anda semua, kita melihat bersama kerinduan hati Allah melalui firmannya. Bahwa yang harusnya dibangkitkan di gereja ini adalah generasi yang salah. Katakan bersama dengan saya generasi yang salah. Sekali lagi, generasi yang salah. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita akan mulai dulu Bapak Ibu Surah sekalian, untuk melihat yang sebaliknya. Di dalam kitab Mika pasal yang ketujuh, kalau nanti Anda punya waktu di rumah, tolong baca kembali kitab Mika pasal yang ketujuh. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, justru kita akan melihat bagaimana Mika melihat ada generasi yang tidak salah di sekitar hidupnya. Bahkan bangsanya juga menjadi bangsa yang memalingkan muka dari Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Kita mulai dari ayat yang kedua, Anda bisa perhatikan di layar screen. Orang saleh, dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan orang yang setia pada Tuhan, sudah hilang dari negeri. Wow. Orang saleh, sudah hilang dari negeri, Nyamika. Dan tiada lagi orang jujur diantara manusia, mereka semuanya mengincar darah dan yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Orang saleh, hilang dari negerinya. Ayat 5, kita lihat sama-sama ayat 5. Dikatakan di ayat 5, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Coba lihat kanan-kirinya, ada temannya di sini enggak? Ya, coba lihat kanan-kirinya. Ada temannya, ada kawannya. Jangan percaya sama dia, kata Mika. Jadi sudah bisa bayangkan kondisi pada waktu itu. Lalu dikatakan, jagalah pintumu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas sekali. Yang dimaksud adalah, tidak akan percaya dengan istrimu. Yang ke-6, dikatakan demikian. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Ini kesimpulan Mika. Keluarga yang dia lihat adalah, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Saling ribut, saling bertengkar. Jadi kalau kita bisa simpulkan ya dari pembacaan kitab Mika ini, sebetulnya kita bisa melihat ada beberapa kondisi yang mengerikan yang sudah digambarkan oleh Mika mengenai generasi yang tidak salah. Dan itu nampak dalam kehidupan keluarga-keluarga pada waktu itu. Yaitu adanya kesetiaan kepada Tuhan sudah hilang dari generasi itu. Tidak lagi ada orang yang setia kepada Tuhan. Ketidakpercayaan antara suami dan istri itu kental sekali pada saat itu. Kemudian anak laki-laki bangkit melawan ayahnya. Anak perempuan bangkit melawan ibunya. Ngeri sekali, satu keadaan yang mengerikan. Jadi sebetulnya pemberontakan anak kepada orang tuanya juga sudah terjadi sejak zaman dulu. Bukan baru-baru ini saja, bukan karena gadget, bukan karena sesuatu sosial media dan sebagainya. Tetapi ini sudah ada sejak zaman Nabi Mika. Bahkan yang paling mengerikan adalah dikatakan menantu perempuannya itu berpihak kepada anak perempuannya. Mereka bersama-sama melawan ibu mertuanya. Wow, ini satu keadaan yang tidak baik-baik saja mengerikan. Dan ternyata perseteruan menantu dengan mertua ini adalah masalah sepanjang abad. Sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, bukan lagi sesuatu yang baru. Sehingga ini adalah satu keadaan yang betul-betul tidak baik-baik saja. Tapi kalau kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang ini, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keluarga kita hari ini? Mungkin kita berkata, oh aku tidak ada salah satu dari yang di situ. Oh aku keluarga ku baik-baik, semuanya mengasihi Tuhan ke gereja setiap minggu. Oke, puji Tuhan, baik. Tapi kalau kita melihat mungkin ada di sekitar kita, keluarga-keluarga yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat hari-hari ini media sosial, pertengkaran di dalam keluarga itu sudah bukan aib bagi keluarga rasanya. Itu sudah seperti menjadi konsumsi publik yang diumbar begitu bebas, tidak ada lagi rasa privasi, rasa malu dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu hal yang biasa. Dan itu sebetulnya sama mengerikannya dari zaman Nabi Mika sampai hari ini. Dan itu terjadi sama persis. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi Mika itu tentu saja satu keadaan yang tidak baik-baik saja. Tetapi saya yakin keluarga-keluarga di tempat ini tentu tidak menginginkan satu generasi yang demikian. Bahkan kita tidak berharapkan bahwa keluarga kita termasuk dari bagian yang seperti itu disebutkan lagi. Bahkan kalau ada ibu-ibu mungkin yang bilang amit-amit ya, nanti jangan sampai mertua atau menantu saya begitu jahatnya seperti yang dituliskan di dalam Nabi Mika. Ya kita berdoa untuk itu. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Nabi Mika. Sekali lagi Mika ada di dalam keputus asaan. Dia melihat bangsanya, generasinya, keluarga-keluarga itu menjadi keluarga generasi yang tidak saleh. Tapi puji Tuhan, Mika tidak hanya menyampaikan pesan profetik atau kenabian yang berisi hukuman atas generasi bangsanya yang jahat di mata Tuhan. Tapi Mika juga melakukan tindakan profetik. Yang tidak cuma sampaikan hukuman. Eh kamu kalau tidak setia, kalau kamu jahat ini Tuhan akan hukum. Tapi nanti kalau kita membaca, kita akan mendapati setidaknya ada tiga hal yang kita bisa belajar dari kehidupan Mika. Bagaimana Mika menyikapi kondisi yang seperti itu. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama kita lihat di ayat yang ketujuh dari Mika pasal yang ketujuh. Saya bacakan bagi bapak, ibu, saudara sekalian. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Kalau kita membaca doa dari Mika di ayat yang ketujuh ini. Dia menunjukkan satu sikap hati, aku menunggu-nunggu Tuhan. Aku berharap hanya kepadamu. Kalau aku melihat sekeliling tidak ada harapan. Bangsaku celaka, bangsaku akan binasa. Sepertinya dia menyadari bahwa generasi yang sedang dihadapi adalah generasi yang jahat. Dan pada saat yang sama dia sadar generasi yang jahat itu perlu bertobat. Mika menyadari generasi yang sedang ada dihadapannya adalah generasi yang terikat oleh dosa. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan generasi ini perlu dilepaskan dari dosa. Generasi ini perlu engkau ampuni dari dosa-dosa mereka. Dan Mika begitu sadar, kalau hukuman Tuhan jatuh atas bangsa itu, maka mereka akan binasa. Oleh sebab itu Mika berdoa, generasi ini perlu diselamatkan. Ada kabar baik buat kita semua. Hari ini ada berita injil buat kita semua. Kita gak perlu menunggu seperti yang Mika doakan, seperti yang kita baca itu. Mengapa demikian? Karena dalam kedaulatan Allah, kita akan mendapati bersama. Yang dikatakan oleh Mika itu betul sekali. Bahwa keluarga-keluarga itu sudah hancur oleh dosa. Bahkan kalau kita membaca kejadian pasal yang ketiga, kita mendapati segala sesuatu. Rusaknya hubungan di dalam keluarga, suami, istri, mertua, menantu, orang tua dengan anak. Semua karena dosa. Artinya apa? Sejak dari kitab kejadian, keluarga sudah hancur oleh dosa. Dosa menghancurkan keluarga. Oleh sebab itu ketika membaca dan menyadari hal ini, tidak boleh ada satupun keluarga yang berani sombong di hadapan Tuhan. Tidak. Tidak ada yang namanya keluarga idaman. Tidak ada, tidak bisa. Tidak ada yang namanya keluarga ideal. No. Semua keluarga sudah dihancurkan oleh dosa. Dosa menghancurkan keluarga seperti yang Mika lihat, seperti yang kita lihat hari ini. Oleh sebab itu justru dari perkataan Mika ketika dia menunggu mengharapkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu menunjukkan bahwa keluarga kita membutuhkan juru selamat. Kita butuh juru selamat. Keluarga kita butuh juru selamat. Generasi ini butuh Yesus. Generasi ini bukan hanya butuh Google. Generasi ini bukan hanya butuh mau makan gratis kek, mau internet gratis kek. No. Generasi ini butuh apa? Juru selamat. Siapa nama juru selamat itu? Yesus. Itu yang diputuhkan. Dan puji Tuhan dalam kedaulatannya Allah itu juga memakai Mika ketika Mika itu menyampaikan sebuah kata-kata nubuatan di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Mika menubuatkan rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu turun ke dunia untuk menyelamatkan generasi. Untuk menyelamatkan keluarga kita, keluarga yang ada di dunia ini, keluarga yang dia cintai itu. Mika 5 ayat 2 berisi tentang kedatangan Yesus yang akhirnya catatan itu menuntun orang majus datang kepada Yesus. Artinya apa? Artinya ketika Mika berteriak mengharapkan juru selamat bagi bangsanya. Sebenarnya kita tidak perlu lagi menunggu seperti Mika. Hari ini kita tidak perlu menunggu seperti Mika. Juru selamat itu sudah datang. Keselamatan itu sudah datang. Penyelesaian dosa, pengampunan, dan jalan keselamatan hanya ada di dalam salib Kristus. Inilah yang perlu kita lihat bersama. Itulah yang Mika katakan bersama. Inilah jawaban bagi keluarga-keluarga di masa kini. Kerusakan relasi adalah karena dosa. Karena itu dosa harus diselesaikan. Pengampunan dan keselamatan harus dinyatakan. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Yesus. Sehingga kalau poin satu kita bisa simpulkan dari pembacaan kitab Mika pasal tujuh ini. Kita bisa mengatakan bahwa jika kita ingin membangun generasi yang salah. Maka keluarga harus menjadi tempat di mana Injil Yesus Kristus diberitakan pertama kali. Injil Yesus Kristus harus diberitakan pertama kali di mana? Di dalam rumah kita, kepada keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita mendengar tentang Injil Yesus Kristus itu. Injil yang seperti apa? Keluarga bisa menjadi tempat di mana dosa diurusin. Kita paling malas kalau ngurusin dosa ya. Karena bisa menimbulkan pertengkaran suami istri gara-gara ngurusin anak bertengkar. Tidak cocok, tidak mudah, butuh energi yang besar. Kadang kita males menjadi orang tua untuk mengurusin dosa anak kita. Sudah kita biarkan saja, kita tutup mata seringkali. Padahal kalau kita ingin membangun satu keluarga generasi yang salah, maka tidak bisa tidak. Injil itu pertama-tama harus didengar oleh anggota keluarga kita terlebih dahulu. Injil yang seperti apa? Dosa yang diurusin. Lalu kemudian juga pertobatan yang dikejar. Kita jangan putus asa, anakku sudah tidak bisa, tidak ada harapan. Tidak usah, sudah biarkan saja, serahkan pada iblis dalam tanda kutip ya. Sudah tidak tahu, serahkanlah pada sekolah, serahkan kepada siapa, serahkan kepada guru sekolah minggu dan sebagainya. Tidak, tetapi inilah panggilan kita sebagai keluarga. Di mana Injil Yesus Kristus harus diberitakan. Pertobatan dikejar dan pengampunan didemonstrasikan. Kita tidak hanya menghakimi dosa anak kita. Seringkali paling gampang memang menghakimi dosa anak kita. Anakku gini, kamu ini kok gini, gini. Tidak seperti papa dulu, begini, begini, begini. Tidak seperti mama dulu, begini. Tidak, lalu kalau kita ingat lagi anak kita berapa hari yang lalu melakukan dosa, terus hari ini kita bilang, ya kan kamu lagi kan seperti itu kan dosanya diingat-ingat terus. Apalagi kalau suami istri ya, paling suka mengingat-ingat siapa, istrinya atau suaminya. Tetapi inilah seharusnya, Injil yang diberitakan di dalam rumah itu adalah dosa yang diurusin, pertobatan yang dikejar dan pengampunan yang didemonstrasikan. Satu kali saya punya tiga anak, namanya anak pasti bertengkar ya, apalagi kalau bersaudara seperti itu dan jaraknya tidak jauh. Tentu saja ini sesuatu yang umum, satu kali bertengkar dan keluar perkataan yang tidak baik dari salah satu saudaranya, sehingga pada waktu saya mendengar, saya merasa ini perkataan kok tidak baik ya, keluar dari mulut anak saya. Sebetulnya males secara orang tua karena masih harus masak, gosok, nanti begini, begini, begini ya. Lebih baik, tidak usah marah-marahkan, simpan energi. Tetapi hari itu tidak, sepertinya roh kudus mengingatkan. Ayo urusin dosa anakmu, kemudian saya panggil anak saya, saya berkata kepada anak saya, kenapa kamu kok seperti itu, kok kamu berkata yang tidak sopan kepada saudaramu, bahkan kamu berkata yang jahat kepada saudaramu. Saya lagi menasehati dia, blablabla, mama itu dikaruniai ngomong seribu satu kalimat yang tidak bisa berhenti. Itu memang anugerah yang khusus bagi ibu-ibu. Sehingga pada waktu saya ngomong, saya sudah ngomong, blablabla, tiba-tiba anak saya itu nyelonong dia keluar dari kamar. Waduh, saya pikir, saya ini mau taat kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan untuk menasehati anak saya, kok malah dia itu keluar memancing emosi. Saya rasanya sudah mau ngamuk, tapi roh kudus ingatkan lagi, sudah sabar, dengar lagi. Kemudian ternyata tidak lama kemudian, anak saya kembali dengan membawa sebuah buku. Lalu kemudian dia bilang, Mami, 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 apa yang Mami omongkan ini adalah semua seperti yang ditulis di buku renungan ini. Ini adalah buku renungan yang dibagikan di sekolah minggu pada waktu itu, dan tiga hari yang lalu tepat dia membaca buku renungan itu. Dituliskan di dalam ayat itu, di dalam satu Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Anak saya berkata, oh Mami ngomong tentang ini ya, ayatnya tentang ini. Dalam hati saya, ya ampun puji Tuhan. Antara puji Tuhan dan antara malu itu beda tipis ya. Jadi saya merasa puji Tuhan karena saya tidak harus memperpanjang kalimat saya sendiri, dan cukup sampai di situ roh kudus itu berbicara di dalam hidup anak saya. Tetapi saya bersyukur lebih bersyukur begini, karena ketika saya membiarkan anak saya membenci saudaranya, sebetulnya saya sedang membiarkan bibit kebencian itu tumbuh dengan subur di dalam hidup anak saya. Tidak heran pada waktu besar banyak saudara, kalau saya menemui anak-anak muda dan mungkin bahkan anak-anak yang SD sering saya bertanya, berbicara kepada mereka, siapa orang yang paling tidak kamu sukai? Kokoku, adikku, memekku, titikku, itu semua disebutkan. Semuanya bersangkutan dengan saudara. Kenapa? Karena tidak pernah diurusin dosanya, dibiarkan begitu saja, sehingga bibit kebencian kelihatannya sepele bagi kita orang dewasa. Itu kalau kita lihat rasanya, aduh sudah lah, tidak penting pertengkarannya bahkan. Topiknya yang dipertengkarkan kadang juga tidak penting. Tetapi kita lupa ada bibit kebencian yang kita biarkan tumbuh subur di dalam hati anak-anak kita. Sehingga hari itu kami meyakini bahwa sebetulnya every moment is God moment. Biarlah dalam setiap kesempatan keluarga kita mengalami pekerjaan roh kudus yang menginsafkan dosa, menuntun pada pertobatan dan pengampunan dalam Yesus Kristus. Jangan kita buru-buru marah. Jangan kita buru-buru kecewa pada waktu apa yang harusnya kita harapkan tidak terjadi. Pada waktu kita berharap suami kita bertindak seperti ini, tidak seperti yang saya harapkan. Saya berharap anak-anak saya taat, kok anak-anak saya tidak taat. Saya berharap mertua saya baik kepada saya, kok tidak baik. Aneh-aneh malah mungkin seperti itu ya. Tapi sabar dulu, jangan marah dulu, jangan buru-buru dulu. Lihatlah bahwa setiap momen di dalam kehidupan kita itu sebetulnya momen kesempatan di mana Allah bekerja. Sebetulnya Allah ingin mengurusi dosa kita. Allah mengejar pertobatan kita. Allah mau mendemonstrasikan pengampunan di dalam keluarga kita. Sekali lagi, jika kita ingin membangun generasi yang salah, maka keluarga harus menjadi tempat di mana Injil Yesus Kristus diberitakan. Dosa harus diurusi, pertobatan dikejar, dan pengampunan itu harus didemonstrasikan. Kami mendorong Bapak Ibu saudara sekalian, ayo beritakan Injil di rumahmu. Ada dosa, minta hikmat Tuhan bagaimana itu bisa diurusin segera. Kita konsisten, kita menuntut atau kita mengejar pertobatan itu terjadi. Bukan orang yang suka tinggal di dalam dosa, tapi kita sendiri mencontohkan, kita ini mudah bertobat. Tetapi kita juga menjadi saluran pengampunan Yesus itu dinyatakan, didemonstrasikan di dalam keluarga kita. Saya mau tanya, kalau Anda datang suami istri di tempat ini, tolong jawab dengan jujur. Siap? Siap suami istri? Siap ya? Kira-kira, kalau terjadi pertengkaran suami dengan istri di rumah, siapa yang lebih mudah mengampuni? Suami atau istri? Angkat tangannya. Yang merasa suaminya lebih mudah mengampuni? Angkat tangan. Halo? Yang istrinya merasa lebih mudah mengampuni? Angkat tangan. Yang di atas saya mau lihat? Oh, dua-duanya Pak Ayah. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk keluarga yang mengaku dengan jujur. Dua-duanya mudah mengampuni ya? Tapi kalau dari kelihatan mukanya enggak pernah bertengkar kelihatannya ya? Sekali lagi, siapa yang setuju kalau suami lebih mudah mengampuni? Angkat tangan. Suaminya kok pada takut angkat tangan kenapa ya? Istrinya sampai ngangkat tangan loh, suaminya enggak berdaya. Tetapi maksud kami adalah keluarga, rumah harus menjadi tempat, injil diberitakan. Dosa diurusin, pertobatan dikejar, tapi pengampunan Yesus itu harus didemonstrasikan melalui kehidupan kita. Itu poin pertama. Yang kedua, ada hal yang menarik dari catatan kitab Mika pasal yang ketujuh. Kita lihat di ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-20. Saya bacakan untuk Anda semua. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yaakub, dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada nenekmu yang kami, sejak zaman purba kalam. Menarik. Tadi kita sudah dengar di ayat yang ke-2 dikatakan, orang yang setia itu tidak ada lagi di negeri itu. Ketika Mika melihat tidak ada orang yang setia sama Tuhan, orang yang mengenal Tuhan tidak ada, orang itu dianggap jahat semua sama Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan kalimat-kalimat Mika ini, siapa Tuhan seperti engkau? Dan kemudian Mika menuliskan, Mika menyebutkan, engkau adalah Tuhan yang mengampuni dosa. Hari ini orang-orang itu hidup dalam dosa Tuhan, tapi engkau Tuhan yang mengampuni, memaafkan. Engkau adalah orang yang menyayangi, menghapuskan kesalahan kami, dan melemparkan sampai ke tubir laut. Apa artinya? Di tengah-tengah bangsa yang bangkrut secara rohani, justru kita mendapatkan satu model. Mika adalah orang yang mengenal Allah yang dia sembah. Oleh sebab itu, biarlah ini menjadi poin yang penting dalam hidup kita. Biarlah seperti Mika kita menjadi orang yang mengenal Allah. Orang yang saleh selalu dimulai dengan pengenalan akan Allah. Kesalahan selalu dimulai pengenalan akan Allah. Secara praktis, kami ingin mendorong setiap kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ayo tolong anak-anakmu untuk mengenal Allah. Dengan cara apa? Ada dua cara yang kami usulkan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, kalau kita ingin menolong anak-anak mengenal Allah, mari teladani dia dan ajar mereka untuk mencintai firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, pribadi, karakter, isi hatinya Tuhan, perintah dan janji-janjinya itu dinyatakan secara final dan lengkap. Kalau kita ingin mengenal Allah, kalau kita ingin tahu hati Tuhan, kalau kita ingin mengenal hidup di dalam pengenapan janji-janjinya, kalau kita ingin juga anak-anak kita mengenal Allah, maka tidak ada tempat yang lain. Mereka hanya bisa mengenal Allah melalui firman Tuhan. Yang kedua, mari bantu mereka, teladani mereka untuk mengenal Allah melalui keluarga rohani mereka. Keluarga Allah, gereja, jangan jauhkan mereka dari gereja, bawa mereka ke gereja, bawa mereka ke gereja, ke keluarga rohani mereka. Kenapa? Karena Tuhan itu bekerja melalui gerejanya. Pekerjaan Allah dan rencananya dikerjakan melalui gerejanya. Saat kita membawa anak-anak untuk mencintai, bahkan terlibat melayani di gereja, kita sedang membawa perjalanan dalam rencana Tuhan bagi mereka secara pribadi. Ini yang harus kita ajarkan, mengenalkan Allah kepada mereka, mendorong mereka untuk mengenal Allah, melalui firman dan melalui gereja. Sebagai orang tua tentu kita berusaha sungguh-sungguh, selalu berusaha sungguh-sungguh yang terbaik untuk kita berikan kepada anak-anak kita. Semua yang terbaik, dari kita hamil, kita sudah siapkan semua gisi yang terbaik, nanti rumah sakit terbaik, dokter terbaik, baju terbaik, makanan terbaik, pendidikan terbaik, semua yang terbaik, sampai kalau bisa istri suaminya bakal nantinya, siapa yang terbaik kita yang aturkan, kalau bisa. Semua yang terbaik tentu saja kita mau, kita lakukan, karena dia adalah anak-anak kita yang kita kasih. Saya setuju, tetapi pertanyaan ini biarlah menjadi perlindungan kita bersama. Sebagai orang tua, apakah kita juga sungguh-sungguh menolong anak-anak kita untuk mengenal Allah? Apakah kita menyadari bahwa semua usaha yang kita lakukan saat ini, hanya sebatas berguna untuk mereka di dunia ini? Namun usaha mengenalkan Allah kepada anak-anak itu berdampak kepada kegekalan. Apakah pengenalan akan Allah menjadi agenda terbaik yang kita prioritaskan bagi keluarga kita? Kita semua sibuk memberikan yang terbaik, betul, kita harus beri yang terbaik. Tapi kalau kita melupakan, apa yang menyenangkan hati Allah, apa yang satu kali nanti kita bawa setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita melupakan sesuatu yang paling penting dan paling berharga, yaitu pengenalan akan Allah. Kita mengusahakan yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau istilahnya hari-hari ini, saya meminjam istilah ibu-ibu kalau lagi kumpul, mama-mama kalau lagi kumpul, itu mereka ada yang bilang, saya ini mama macan ternak, bukan macan harimau yang gini, bukan ibu-ibu yang galak, macan ternak itu katanya mama cantik antar anak. Jadi kemanapun antar anak tetap cantik, tapi kerjaannya antar anak. Terus dari pagi antar anak jemput anak pulang, antar anak nanti jemput anak lagi, nanti antar anak les lagi, nanti jemput anak les lagi, antar sampai sudah mataharinya terbenam, kita masih antar jemput anak. Itu ya macan ternak katanya, saya meminjam istilah ibu-ibu. Kita bisa menjadi ibu-ibu yang sibuk, betul. Memang ibu tugasnya seperti itu sibuk sekali, 24 jam bahkan kalau bisa dilakukan itu rasanya tidak ada hentinya. Betul, saya setuju. Tetapi kita mengusahakan hidup yang terbaik bagi anak-anak. Namun kalau kita kehilangan waktu mendekatkan mereka dengan pedoman hidup terbaik, itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kita sibuk memberikan yang terbaik, tapi kita lupa bahwa di dalam hidup anak-anak kita itu mereka harus punya pedoman hidup yang terbaik, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita kehilangan waktu untuk mengenalkan mereka kepada Allah karena semua yang kita anggap penting di dunia ini menjadi prioritas utama kita. Kita lupa ada satu hal yang paling penting yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, membawa anak-anak ini mengenal Allah. Kita satu kali akan terbatas di dunia ini menemani anak-anak kita. Bahkan kalau anak kita masih kecil, kita merasa anak kita masih di dalam skup lingkungan kita. Belum tentu. Kita tidak bisa menjagai mereka, memproteksi mereka 24 jam. Bahkan kita tidak tahu anak-anak remaja kita yang melakukan dosa-dosa tersembunyi yang tidak seorang pun tahu. Kita tidak bisa melindungi mereka 24 jam. Tetapi kalau mereka tahu bahwa mereka punya pedoman hidup, mereka tahu bagaimana mereka harus menjalani hidup di dunia ini. Bahkan orang tua yang suka membawa liburan anak-anak, bukan saya anti, saya membawa. Tetapi untuk menyenangkan mereka, kita ingin selalu menyenangkan anak-anak kita, betul. Tapi kalau kita abai mengajak anak-anak ke gereja, lalu bagaimana mereka bisa mencintai keluarga Tuhan? Kita menganggap keibadah telat, tidak apa-apa. Maaf ya, bukan menyindir. Tetapi itulah yang dilihat anak-anak kita hari ini. Anak-anak kita seperti apa, kurang lebihnya itu cerminan dari diri kita. Bagaimana kita menghargai Allah, itu tercermin akan terkelihatan dalam hidup anak-anak kita. Apa yang kita hargai, akan dihargai oleh anak-anak kita. Apa yang kita pegang, penting, rat-rat, kita katakan berulang-ulang, itu yang akan dipegang oleh anak-anak kita satu kali nanti. Satu kali, saya punya anak yang kecil, pada waktu mereka masih kecil-kecil, tentu saja ini saya sepakat sekali banget pokoknya. Ibu-ibu itu sibuk apalagi kalau punya anak kecil. Ya, sangat sibuk sekali. Tetapi saya sudah berkomitmen bahwa saya harus mengenalkan anak-anak sejak kecil kepada Allah. Jadi, saya mengajak anak-anak saya membaca kitab dari kejadian sampai wahyu, tanpa penjelasan apapun secara teologis, hanya sekedar membaca. Satu kali anak saya membaca alkitab dari kejadian, keluaran, wahyu. Ya, tahu ya kalau membaca kitab keluar, siapa yang sudah selesai kitab kejadian, keluaran, imamat? Boleh angkat tangan. Loh, enggak apa-apa kalau selesai, angkat tangan, puji Tuhan. Itu mujizat luar biasa. Nah, itu keajaiban membaca kitab keluaran itu tidak gampang. Apalagi nanti bilangan, itu angka-angka seperti apa itu untuk apa Tuhan buat angka-angka di dalam alkitab begitu banyak. Tapi pada waktu dia membaca kitab imamat, anak saya ini setelah selesai berhenti, setiap kali membuat, setiap kali selesai membaca, saya selalu membuat live book seperti ini, seperti rangkuman. Ya, karena kan saya ibu-ibu yang suka craft. Saya ini suka craft, anak saya kebetulan perempuan, jadi saya itu suka ngajakin mereka untuk buat sesuatu, tujuannya untuk mengingat mereka. Untuk mengingatkan bahwa di alkitab itu ada kisah seperti ini, kisah seperti ini. Saya lakukan itu, tengah malam saya guntingin kertas, enggak apa-apa. Karena saya rindu mengenalkan Allah kepada anak-anak saya. Lalu sampailah dia di dalam kitab imamat. Pada waktu selesai baca kitab imamat, lalu dia berkata kepada saya, dia sudah selesai buat seperti ini, kemudian dia datang kepada saya, dia berkata, Mami, mulai hari ini Mami, saya tidak akan makan babi lagi. Aduh, ini maminya yang syok. Saya buru-buru kasih tahu babinya. Anakmu membuat keputusan, bahwa setelah membaca kitab imamat, dia memutuskan tidak makan babi. Mati aku. Papanya tambah syok, tidak boleh makan babi. Lalu, tapi pada waktu itu, saya tidak merespon, kamu kok gitu sih? Enggak, enggak maksudnya. Enggak, saya tidak buru-buru memberikan respon apapun, saya tetap tenang dan saya menghargai dia. Lalu saya bertanya kepada dia, oh ya, wow, keputusan yang baik itu. Berarti kita satu keluarga sekarang belinya ayam terus ya, sama ikan ya, enggak usah babi-babi mahal. Terus kemudian saya bilang, kenapa kamu membuat keputusan seperti itu? Lalu dia cerita, ini anak masih sekitar tujuh tahun pada waktu itu. Mami tahu, di dalam kitab imamat, Allah kita itu Allah yang kudus, Allah yang tidak bisa sedikitpun, dia itu bersentuhan dengan dosa. Kalau kena dosa sedikit, mati Mami. Nanti kalau Mami makan babi, mati Mami. Oke, ya, ya, ya. Oke, kita tidak makan babi lagi. Tetapi itu bukan keputusan yang sembarangan, yang lahir secara spontan dari anak kecil. Tetapi dia sungguh-sungguh melakukan itu untuk beberapa tahun. Hampir tiga tahun, kalau saya ingat ya. Saya betul-betul tidak makan babi sampai satu kali ya, antara merasa besar. Ada makan babi, ada babi di depan. Saya nawarin dia, karena ini enak, karena dia suka makan, tapi dia bilang, tidak Mami, saya tidak makan babi. Oke, kita singkirkan babi, saya pesan yang ayam untuk dia. Tetapi ini adalah satu keputusan kita yang seringkali kita harus belajar dari anak-anak ya. Mengenal Allah itu secara tulus, tidak pakai kepentingan-kepentingan seperti itu. Dan saya bersyukur pada waktu dia bergumul dengan firman Tuhan, bukankah itu yang Tuhan kehendaki? Mengenal dia melalui pergumulan dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab kita, kita tidak akan pernah mengenal siapa Allah. Tidak mungkin. Mendengarkan kotbah dari hari Minggu, tidak akan pernah cukup. Itu hanya sekedar snek kerupuk paling ringan mungkin. Setiap hari, setiap waktu, kita itu harus memperdalam hidup kita, mengenal Allah. Karena dia tidak terbatas. Kita sangat terbatas. Tetapi itu menjadi kesempatan yang indah, yang saya meyakini. Satu kali nanti, dia akan aman. Dia tidak akan sembunyi-sembunyi, melakukan dosa. Karena dia kenal siapa Allahnya. Allah yang kudus. Allah yang membenci dosa. Saya tidak akan khawatir pada waktu dia harus bergaul dengan teman-temannya yang mungkin mengajak untuk berbuat dosa. Saya aman. Karena saya tahu dia punya pedoman hidup yang terbaik. Lalu kemudian satu kali, saya ini juga suka buat craft. Jadi satu kali, anak saya ini punya HP, sudah lebih besar. Sudah lebih besar, saya baru berikan HP kepada dia. saya kasih reminder kepada anak saya. Kamu punya HP, it is good. Ini bagus buat kamu. Ini fasilitas yang Tuhan kasih untuk kamu. Tapi kamu harus ingat, semua berkat yang Tuhan berikan itu harus membuat kita itu produktif untuk kemuliaan Tuhan. Kalau itu tidak membuat kamu produktif, tidak membuat kamu jadi lebih baik. Berarti itu tidak berguna buat kamu. Singkirkan. Sehingga pada waktu dia terima HP, dia pikir apa yang dia mau produktif dengan itu. Salah satunya kemudian, dia suka merajut. Karena dulu saya juga merajut. Saya suka merajut, tapi saya stop karena waktu yang tidak cukup. Lalu kemudian tiba-tiba, dia suka merajut karena anak sekarang ini lebih pintar dari yang kita pikirkan. Kita ngajari cuma segini, tiba-tiba dia bisa seribu kali lebih hebat daripada kita. Saya hanya mengajari sedikit, tapi dia membuat begitu luar biasa. Ini adalah hasil rajutannya dia. Dan dia pada waktu selesai, saya tidak tahu kapan dia membuatnya. Karena ternyata dia tiap hari tidur sampai malam larut-larut karena membuat ini. Dia kejar tayang membuat ini. Lalu kemudian dia berkata kepada saya, Mami, aku menyelesaikan buku ini. Wah, buku apa ini? Saya pegang. Ini semua segini adalah rajutannya. Itu semua hal yang tidak mudah untuk dia buat. Tetapi dia lakukan, dia katakan begini, satu kali nanti Mami, aku akan mengajar anak-anak kecil untuk dia mengenal Allah menjadikan segala sesuatu. Saya pikir tidak mungkin, puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya pikir tidak mungkin anak saya di dalam diri mereka itu timbul kasih kepada Allah kerinduan untuk melayani dengan tiba-tiba. Kalau itu tidak ada yang menaburkannya. Siapa yang akan menaburkan dalam hidup anak-anak kita? Kalau tidak orang terdekatnya, yaitu orang tuanya sendiri. Bagaimana anak-anak kita bisa mencintai Tuhan kalau kita tidak pernah menunjukkan itu kepada anak-anak kita? Yang juga menarik adalah satu kali saya mendapatkan satu foto yang menurut saya cukup unik. Saya tunjukkan untuk Anda semua. Ini fotonya. Ini foto syuling. Istri saya sedang pangku, anak saya yang kecil. Tertidur dan tetap saja dia memimpin pujian di kelas bayi. Kita punya kelas bayi, bukan penitipan anak. Jadi Anda kalau bawa bayi, bawa ke bawah, di situ ada kelasnya, mengajarkan tentang Allah, mengenalkan Allah. Jadi bukan untuk dititipkan. Mereka diajar. Nah pada waktu itu yang menarik juga kalau lihat di bawah, ada fotonya ini ada Kak Eva, Kak Johana, Kak Susi, membawa anak mereka masing-masing. Itu yang digendong Kak Marta di pocok itu karena Kak Susi harus gendong gitar, anaknya digendong sama saudaranya. Tapi mereka sejak membawa, anak itu bisa dibawa keluar, mereka tidak bawa anak itu jalan-jalan. Mereka bawa anak itu ke mana? Ke gereja. Mereka bawa anak itu untuk apa? Melayani. Dan saya percaya, saya percaya generasi yang mereka sudah dikasih contoh, diteladin oleh orang tua mereka, akan mencintai gereja. Akan mencintai gereja. Beberapa waktu lalu di CW, ada seorang hamba Tuhan yang datang, dia mengatakan begini, kenapa anak-anak muda meninggalkan gereja? Ini kita lagi dapat isu itu kan, anak-anak muda meninggalkan gereja. Kenapa? Karena orang tuanya tidak cinta gereja. Karena orang tuanya lebih banyak menjadi pendengar, duduk diam, dan suka protes, sampai anaknya juga jadi benci sama gereja. Itu katanya pendeta itu ya. Jadi kalau Anda marah sama pendeta itu, jangan sama saya. Tetapi intinya adalah, kita bisa mengenal Tuhan, menolong anak-anak mengenal Tuhan, yang pertama tadi, melalui firman Tuhan, yang kedua, mengajak mereka untuk melihat, bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam gerejanya, di dalam keluarga rohani mereka. Hari ini kami bersyukur, tanpa kami harus marah-marah, tanpa kami harus dorong-dorong, anak-anak terlibat di dalam pelayanan. Yang tadi, Siuling cerita, yang bikin lab book itu, hari ini, dia mengajarkan firman Tuhan, dia anak usia kelas SD. Yang kecil, yang dibawa ikut di kelas bayi, hari ini dia memberikan diri setiap minggu, sehingga mereka hari pagi ini, tidak bisa bersama dengan saya, karena mereka terlibat di dalam pelayanan. Bukan karena kami yang pintar mengajar, atau karena kami memaksa-memaksa. Tidak. kemungkinan besar, karena Tuhan dalam hikmatnya, menolong kami untuk bisa memberi contoh, untuk mereka mencintai gerejanya. Ayo dorong anak-anak Anda, untuk mengenal Allah. Pertama, melalui cinta firman. Yang kedua, melalui keluarga rohani mereka. Oleh sebab itu, yang kedua, kita akan lihat bersama-sama, inilah kesimpulan kita untuk poin kedua. Jika kita ingin membangun generasi yang salah, maka keluarga harus menjadi tempat di mana, selain Injil Yesus Kristus diberitakan, tapi pengenalan akan Allah, harus diajarkan, dan diteladankan. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan melihat di dalam, Mika pasal yang ke-7 ini, dan ke-ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, Jangan bersuka cinta atas aku, hai musuhku. Mika tahu persis, bahwa keluarga yang tidak salah, generasi yang tidak salah itu, juga karena ada ancaman, atau pekerjaan dari iblis, dari musuh. Makanya jangan, pernah Anda itu, dalam menjalani kehidupan, ini santai-santai Bapak Ibu, seharusnya sekali. Kehidupan kita itu, itu peperangan rohani. Kita harus perangi, siasat iblis yang mencoba menghancurkan keluarga kita. Tapi yang menarik adalah, dikatakan demikian, ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Hari itu, Mika merasa dirinya masuk pada orang-orang yang jahat di mata Tuhan. Mika sedih, tetapi dikatakan di situ, dia tidak putus asa, dia tidak duduk terus di dalam kegelapan itu. Dia tidak duduk terus di rasa bersalah dan rasa gagal itu. Tapi dikatakan, aku akan bangun. Sekalipun aku duduk dalam gelap, karena Tuhan akan menjadi terangku. bagaimana keadaan kita hari ini? Apakah kita sebagai orang tua, kita ini mungkin merasa, oh ya aku ini sudah gagal ya. Berkali-kali aku mencoba, mengajar anakku, rasanya sepertinya tidak ada hasil. Anakku tetap begini, tetap memberontak, tetap berbuat dosa. Bangun, bangun. jangan terus kita tinggal di dalam dosa kita. Datang kepada sang terang itu, seperti yang Mika katakan. Dia bangun, dia datang kepada sang terang itu. Maka oleh kasih karunianya, dia akan menolong kita, dia akan memampukan kita, untuk kita bisa menjadi orang tua yang benar, untuk kita menjadi orang tua yang melakukan kehendak Tuhan. Bagi suami istri, kalau kita mungkin hari ini, oh sudah tidak ada harapan, hubungan kami sudah menjadi dingin, tidak ada sesuatu lagi yang mengakrabkan kami. Kami semuanya sudah punya kesibukan sendiri-sendiri, senang dengan hidup kami sendiri-sendiri. Ya mungkin tidak lama lagi kami akan berpisah. Mungkin kita sudah merasa seperti itu, di dalam hubungan suami istri, relasi yang seperti itu. Tetapi hari ini, melalui Nabi Mika, Tuhan berkata, bangunlah, datang kepada sang terang itu. Allah oleh kasih karunianya, akan memberikan kepada kita, kemampuan untuk kita mengasihi suami atau istri kita. Bahkan mengingatkan kita kembali, akan kasih suami istri mula-mula itu kepada kita. Sehingga kita bisa menjaga sampai akhir hidup kita. Bahkan hari ini kalau ada bapak, ibu, bahkan anak-anak muda di tempat ini, saya lihat ada banyak anak-anak muda di tempat ini. Engkau mungkin sudah berkata, oh tidak usah, tidak usah terlalu serius, satai saja hidup ini dinikmati. Ada teman yang bilang, ini ikutin, itu ikutin, tidak punya kebenaran, semuanya pokoknya benar, yang penting saya diuntungkan. Hidup suam-suam ya ke gereja, kalau bisa enggak ya sudah, baca Alkitab kalau mau keburu, kalau enggak ya sudah. Hari ini kita bangun, bangunlah, bangunlah, datang kepada sang terang itu. Karena kita tidak dipanggil untuk hidup di dalam gelapan. Dia memanggil kita, memindahkan kita dari gelap, kepada terangnya yang ajaib. Dia ingin memakai kita untuk kemuliaannya, bukan untuk hidup suam-suam, bukan hidup untuk apa adanya, dan tidak berguna. Sampai akhirnya Tuhan mendapati kamu, hai hambaku yang tidak setia. Tuhan tidak menginginkan itu, di dalam hidup kita. Karena itu hari ini, bangunlah, dari apapun, yang sedang membuat Anda, tidak bisa melihat Allah. Datanglah kepada sang terang itu, oleh kasih karunianya. Dia akan menolong kita. Sehingga kalau kita bisa simpulkan, pada poin yang ketiga ini, jika kita ingin membangun generasi yang salah, maka keluarga harus menjadi tempat, di mana kasih karunia Allah itu, dialami dengan nyata. Rasul Paulus berkata, bahwa aku bekerja semakin keras, supaya kasih karunia yang diberikan kepada aku, tidak sia-sia. Kita sibuk sebagai orang tua. Ya, betul. Karena memang itulah yang harus kita kejahatkan, bukan males-malesan. Apapun yang kita hari ini lakukan, kesibukan apapun, kita bilang sibuk, tapi jangan lupa, kita perlu datang kepada sang terang itu. Kita bilang tidak bisa. Bisa. Karena ada kasih karunia Allah yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ingat kasih Tuhan. Ingat kasih Tuhan. Kalau dia sudah menembus hidup kita, kalau dia sudah menyelamatkan hidup kita, maka dia juga bertahta di dalam keluarga kita. Dia tidak meninggalkan kita. Haleluya. Haleluya, Yesus. Ingat kasih Tuhan yang mengubah hidupku. Ingat kasih Tuhan yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pindunya yang sembuhkan ku. Ingat pilunya yang sembuhkan ku. Ingat salibnya yang menembus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hari ini Tuhan taruh kesan di hati saya untuk berdoa secara khusus Kepada keluarga yang hadir di tempat ini Pasangan suami istri atau orang tua dengan anak Hatimu begitu kecewa, hatimu begitu sakit Semakin diusahakan relasi tidak semakin baik Tapi justru semakin parah Semakin ada banyak kesalahpahaman yang terjadi Hari ini bangun, jangan diam dengan rasa bersalah Jangan diam di dalam masalah itu Bangun, datang kepada Yesus Sang Terang Oleh kasih karunianya, ia akan memulihkan kehidupanmu Akan memulihkan relasimu Lagu ini luar biasa sekali, dikatakan oleh bilurnya kita disembuhkan Kalau kita melihat konteks ayat itu Itu bukan sekedar bilur yang bicara tentang sakit penyakit Justru disitu dikatakan tentang jiwa yang rusak Jiwa yang remuk, jiwa yang hancur Oleh bilur Yesus akan disembuhkan Dimanapun kau berada Kalau hari ini hatimu sedang pahit Hatimu sedang kecewa Hatimu sedang mengalami kesedihan yang begitu sangat menenggelamkan hidupmu Jangan lagi kau berkata hari ini tidak mungkin Tidak bisa oleh kasih karunia Tuhan Di dalam kasih karunia Tuhan Semuanya mungkin, semuanya bisa Tuhan akan pulihkan kehidupanmu di dalam nama Yesus Tuhan Kegagalan-kegagalanmu akan diubah menjadi kemenangan di dalam nama Yesus Tuhan Tidak ada lagi yang dikejal oleh rasa bersalah Setiap engkau, dimanapun kau berada Kalau hari ini engkau mengalami hati yang kecewa Hati yang sedih, hati yang luka Taruh tanganmu di dadamu Dimanapun kau berada Hari ini saya berdoa sebagai hamba Tuhan Tuhan, aku minta anugerahmu atas kehidupan mereka Yang hari ini mereka sedang kecewa, sedang terluka Oleh bilur-bilurmu Mereka dipulihkan Mereka disembuhkan Di dalam nama Tuhan Yesus Kegagalan berdoa Biarlah di tempat ini bangkit Generasi yang saleh Keluarga yang saleh Keluarga yang mencintai Tuhan Keluarga yang setia mengikut Tuhan Dan keluarga yang setia melayani engkau Sampai kami kembali ke hadapanmu Dan kau berkata Hai hambaku yang taat dan setia Turutlah dalam kebahagiaan Aku sudah sediakan buat engkau Terjadilah di dalam nama Yesus Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!